Intro Welcome back to AOTD, Answer of the Day Mau kemana kita hari ini? Indonesia memang kaya akan suku, adat, dan budaya Salah satunya Lombok Selain alamnya yang indah, Lombok juga banyak akan budaya dan adat loh Nah, kalau kamu mau melihat seperti apa desa tradisional di Lombok Kamu bisa kunjungi tempat ini guys, Desa Sade Desa Sade ini berada di Rembitan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Jadi, kalau dari Mataram, jaraknya hanya kurang lebih 40 km Dan kalau kamu mau ke sini, bisa menggunakan motor atau mobil Cukup deket kan? Desa Sade ini dikenal sebagai desa yang masih mempertahankan adat suku Sasak Di sini, rumah adat, baju adat, bahasa, kebiasaan, dan lain sebagainya Semuanya masih seperti zaman dulu Masih kental dengan segala budaya dan tradisinya Suku Sasak Sade terkenal di telinga wisatawan yang datang ke Lombok Karena rumah adatnya yang unik guys Rumah adat desa Sade Lombok ini berbeda dengan rumah lainnya Rumah adat desa Sade sangat sederhana dan dalam pembangunannya Masih menggunakan bahan yang didapat oleh warganya dari alam Dinding dan lantai rumahnya terbuat dari tanah liat atau gerabah Sedangkan atapnya terbuat dari daun alang-alang yang sudah kering Gak cuma itu yang unik lagi Penduduk desa setempat membersihkan lantai rumah adat desa Sade Menggunakan kotoran kerbau Namun, anehnya, kotoran kerbau ini tidak berbau Karena kotoran kerbau yang masih baru itu Dicampurkan dengan tanah liat lalu digosokkan ke lantai Unik kan? Biasanya warga setempat membersihkan lantainya dengan kotoran kerbau sebulan sekali Selain rumah adat, desa Sade juga terkenal hingga mancanegara Karena hasil kerajinan tangannya Salah satu kerajinan tangannya Yaitu berbagai dasar kayu Desa Sade ini membuat kerajinan kayu yang sangat unik dan keren pastinya Di desa ini juga penduduknya membuat kerajinan kain tenun guys Kain tenun desa Sade dibuat oleh para wanita yang tinggal di desa Sade Dalam pembuatannya, kain tenun ini masih menggunakan cara dan alat tradisional Dengan memanfaatkan pelincian tangan pembuat Inilah yang membuat kain tenun desa Sade sangat kuat Dan tidak mudah robek seperti kain-kain lainnya Kain tersebut biasanya dibuat menjadi sarung, endek, rang-rang, hingga songket Dengan segala keunikannya, desa ini pun menjadi tempat wisata favorit Untuk mengenal lebih dalam buku sasak asli Pulau Lombok Wah, menarik banget ya desa Sade ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!